Intro Ya, kalau kita lihat hukum, karena ini merupakan sebuah kewajiban, ini mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah SWT. Sebagaimana misalnya dalam salah satu ayat surat Taubah ayat 34, khususnya kepada orang-orang yang menyimpan harta, Ayat ini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan menyimpan pera. Ya, dalam pengertian yang lebih luas dalam tafsir itu, menyimpan harta. Tidak bayar zakat dia. Tidak berinfak di jalan Allah, sebahagian ulama tafsir mengatakan ini tidak bayar zakat dia. Maka diancam dengan azab yang pedih. Kenapa ini disebut saya tidak bayar zakat? Karena ada ancaman dengan azab. Sebab kalau tidak bersedekah, tidak ada ancaman seperti ini. Apa ancamannya itu? Disebutkan dalam ayat berikutnya, mereka akan diseterika dengan harta-harta yang mereka simpan itu di lambung-lambung mereka. Kemudian di wajah mereka, di punggung-punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, Inilah harta yang kamu simpan dulu di dunia yang kamu tidak bayar zakatnya. Maka rasakan azab pada hari ini dari apa yang kamu simpan itu. Jadi itu, apa namanya, hukumannya ya. Hukumannya yang sangat dahsyat. Sementara hukumnya sendiri kan wajib. Jadi berbeda hukuman dengan hukum ya. Hukumnya wajib karena itu merupakan salah satu sendi Islam bagi orang yang telah memiliki persyaratan, yang sudah menuhi syarat ya. Yang pertama syarat dia muslim, kemudian memiliki harta yang harta itu mencapai nisab zakat, harta tertentu yang mencapai nisab zakat, yang wajib dikeluarkan. Jadi hukumnya menjadi wajib pada harta tertentu dan pada orang tertentu. Sementara hukumannya seperti yang kita simpan tadi.